Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube saya Kali ini kita akan membahas tentang Social Linguistics, buku dari channel KOMS Ini Productions to Social Linguistics Yang dimana saya akan membahas Chapter 10, atau chapter 10 Membahas tentang style, context, dan register Yang pertama kita bahas adalah Style as an influence of addressing Bagaimana gaya dalam berbahas Nah, itu mempengaruhi lawan bicara kita Salah satu yang mempengaruhi adalah Usia dari si lawan bicara kita Dalam berbahasa, bagaimana kita berbicara kepada orang lain Ternyata dipengaruhi oleh faktor usia Orang muda mungkin memiliki cara bicara yang berbeda Dibandingkan dengan orang dewasa Misalnya, anak muda mungkin lebih cenderung Menggunakan kata-kata atau slang Atau bahasa yang tidak terlalu formal Yang populer di antara teman sebuah mereka Lalu yang berikutnya adalah Latar belakang sosial dari lawan bicara kita Atau social background of addressing Bagaimana kita berbicara juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial kita Seseorang dari latar belakang sosial yang berbeda Mungkin memiliki preferensi kata-kata atau gaya bicara yang berbeda Contohnya, seseorang dari lingkungan perkotaan Mungkin memiliki gaya berbicara yang berbeda Dibandingkan dengan seseorang dari daerah berbesar Selanjutnya adalah accommodation theory Atau teori akomodasi Di dalam teori akomodasi Di sini ada yang dibahas tentang speech convergence Atau konvergensi ucapan Teori ini menyebutkan Bahwa dalam interaksi sosial Kita cenderung menyesuaikan cara berbicara kita dengan orang lain Ketika seseorang ingin lebih dekat Atau lebih terhubung dengan kelompoknya Atau dengan teman-temannya Mereka mungkin secara tidak sadar mengadopsi gaya bicara yang mirip Contohnya saat misalnya dua teman yang kerap Mulai menggunakan kata-kata atau aksen yang mirip Nah selanjutnya Bagaimana penutur menyesuaikan diri Itu penting dalam teori akomodasi Bagaimana tepatnya penutur atau pembicara Menyesuaikan diri dengan orang lain Penyesuaian ini bisa mencakup Penggunaan kata-kata atau intonasi Yang mirip dengan orang bicara Contohnya saat berbicara dengan seseorang Dari latar belakang budaya yang berbeda Seseorang mungkin mengadopsi beberapa elemen Dari cara berbicara mereka Untuk menciptakan kenyaman Yang berikutnya adalah Divergensi ucapan Atau speech divergence Sebaliknya dari yang convergence Ada juga momen Dimana penutur justru menunjukkan perbedaan Dalam cara berbicara Misalnya dalam situasi formal Seseorang mungkin cenderung menggunakan Bahasa yang lebih formal Menunjukkan divergensi dari gaya bicara informal Sehari-hari mereka Yang berikutnya Stainisasi dan masalah penyesuaian Bagaimana seseorang menghadapi tantangan Dalam menyesuaikan gaya bicara dengan orang lain Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan Dalam menyesuaikan diri Atau bahkan berusaha terlalu keras untuk menyesuaikan diri Yang mengarah pada yang disebut dengan Hyperkoreksi Style dan class Konteks formal dan peran sosial Itu juga memainkan peran penting Dalam bagaimana kita berbicara Dalam situasi formal Seperti misalnya saat wawancara pekerjaan Seseorang mungkin cenderung menggunakan Bahasa yang lebih formal Dan sangat merinci Sesuai dengan peran sosial yang diharapkan Lalu yang berikutnya adalah Gaya yang berbeda dalam wawancara Bahkan dalam satu wawancara Kita mungkin menggunakan gaya yang berbeda Tergantung pada konteksnya Misalnya ketika ditanya tentang prestasi akademik Seseorang mungkin akan menggunakan gaya yang lebih serius dan formal Tetapi ketika saat bercerita tentang hobi mereka Mungkin mereka beralih ke gaya bahasa yang lebih santai Selanjutnya adalah gaya kolokial atau vernacular Gaya berbicara sehari-hari atau vernacular Juga memberikan nuansa bersendiri dalam komunikasi Gaya ini mungkin lebih santai Tanpa aturan yang formal, yang ketat Contohnya saat penggunaan slang Atau kata-kata populer di antara kelompok-kelompok tertentu Poin yang berikutnya adalah Interaksi kelas sosial dan gaya Kelas sosial juga berperan penting Dalam cara kita berbicara Orang dari kelas sosial tertentu Mungkin memiliki kecenderungan Menggunakan gaya bahasa yang berbeda Misalnya Seseorang dari kelas sosial menengah Mungkin menggunakan bahasa yang lebih formal Dibandingkan seseorang dari kelas yang lebih rendah Lalu yang berikutnya adalah Hypercorreksi atau hypercorrection Hypercorreksi ini terjadi ketika seseorang berusaha sangat keras Untuk menggunakan bahasa yang benar Tapi ketika seseorang mungkin berbicara dengan aksen yang tidak alami Atau menggunakan kata-kata yang berusaha sangat baku, sangat formal Dalam upayanya menggunakan bahasa yang formal Maka terjadi kesalahan Seperti misalnya pada saat menggunakan kata saya sudah Itu kan lebih umum digunakan Ketika kita berusaha untuk sangat formal Mungkin kita menggunakan kata saya telah Padahal umumnya adalah saya sudah Baik, yang selanjutnya adalah register Register ini adalah bentuk variasi bahasa yang digunakan dalam konteks tertentu Biasanya pembicara itu memilih pindikan meksikal dan gramatikal Khusus untuk pembicara tertentu pada konteks sosial tertentu Misalnya, register bahasa yang digunakan dalam pidato resmi Mungkin berbeda dengan register bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari Akhirnya, mengapa ini penting? Memahami bagaimana konteks, gaya, dan register saling terkait dalam komunikasi kita sehari-hari Sangat penting Pemahaman ini membantu kita tidak hanya berkomunikasi secara efektif Tetapi juga membuka pintu untuk memahami budaya dan dinamika sosial yang lebih muat di sekitar kita Sekian dari saya, terima kasih